Kawan heboh masalah rendang babi, rendang padang dibuat masakan dagingnya dari babi Kemudian sudah ditelusuri oleh pihak kepolisian Di mana lokasinya, kemudian si pemiliknya mengatakan Sekian tahun lalu, sekarang baru muncul karena ada di media sosial Di kawan-kawan sampai-sampai Fadlizon, anggota DPR RI, sampai meradang Karena beliau itu ditunjuk sebagai ketua ikatan keluarga Minang di Indonesia Nah begini, sebagai orang kelahiran Sumatera Barat juga Minang, bapak Minang, ibu Minang, datuk Minang, semua Minang Barangkali kita tidak bijak sebenarnya mempermasalahkan masalah rendang itu dibuatkan dari babi, dari kecoak, dari apa Karena kita perlu melihat sesuatu hal yang positif Bukan menggoreng atau membuat hal-hal itu menjadi polemik, berkepanjang, berkacau balau Dan membuat stigma-stigma yang tidak bagus Kenapa? Sampai Fadlizon meradang Karena mengatasnamakan orang Sumatera Barat atau orang Minang Dan saya termasuk orang Minang Tapi saya, izinkan saya berbeda pendapat dengan Fadlizon yang terhormat Begini, kita lihat dari sisi putih positifnya Bagaimana rendang itu sebenarnya membuat, sudah diumumkan, sebagai masakan yang paling enak di dunia Di dunia mana? Nah, kita segi positifnya seperti itu Dan mungkin Bang Fadlizon tahu juga, kelapertak itu ada unsur whisky di dalamnya Kalau yang aslinya dari menado sana Tapi setelah dibuat di tempat lain, whisky-nya dihilangkan sehingga halal Kalau ada whisky-nya tentu haram Kemudian bakpau, yang aslinya bakpau itu kan ada daging babi, babinya haram Tapi kalau sudah di Indonesia, nama tetap bakpau Tapi sudah dijadikan daging sapi, daging ayam, daging yang halal Jadi, saya minta maaf sama Bung Fadlizon Sama-sama orang Sumatera Barat kita Ini kita jadikan titik positif sebenarnya Jangan cara pandang kita, cara pandang negatif Asal kita meradang, asal ada konotasinya-konotasinya ke arah kesukuhan Kita jangan membesarkan hal-hal yang akan memecah bersuku-suku Kita ini bersaudara, katong bersaudara, kata saudara-saudara kita di Ambon Hilangkan itu, blurkan itu Suku, ras, seperti yang dibilangkan oleh pendulu-pendulu kita Soharto, Soekarno, pendulu-pendulu kita menghilangkan namanya ras Ras itu, ras, 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 istilah sara-sara Ras, suku, agama, kita blur, kita hidup bersama, damai Jangan hal-hal kecil, seperti kepepatah orang Minangkan mengatakan begini Masalah besar diperkecil, masalah kecil dihilangkan Jangan kita masalah kecil, kita besar-besarkan Nah, apalagi ini, ini hal yang positif sebenarnya Hal yang bisa kita jadikan titik positif mengkomersilkan rendang padang Bumbu-bumbunya sekarang sudah banyak membredar ke manca negara Dan ke sepelusok dunia Dan ini dibuat orang, mau direndangkan ke babi Mau direndangkan ke yang tidak masalah Tidak ada masalah sebenarnya Bagus malahan, laku produknya rendang padang itu Rendang padang itu laku, laris Dan bisa diekspor, bisa mampu indefisa Jangan kita berpikir yang kurang Maksudnya, jangan terlalu mengkedepankan yang negatif-negatif Seperti Pak Fadidon, sorry Pak Fadidon Kita tinggalkan positif ya Rendang padang ini mendunia Artinya viral Pak Fadidon Terima kasih Saya sekedar memberikan pendapat saya Sebagai putra-putra Minang Saya mengatakan sekitar putra Indonesia Lebih Indonesia kita ya Jangan mengedepankan suku Positive thinking banget Terima kasih